Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang di Kalosara Media Kajian lokal seluas Nusantara Wah luar biasa ya, pada hari ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita diundang sama Kalosara Media Untuk hadir disini dan cerita-cerita Mengenai genre itu apa sih Kemudian ruang lingkupnya apa saja Dan cara daftarnya gimana Tapi sebelum kita jauh masuk Ke sosialisasi kita pada hari ini Kayaknya kita harus perkenalan diri dulu nih Supaya kita lebih dekat sama Sobat-sobat Kalosara Media Jadi perkenalkan nama saya Iya Olmudin Saya first runner up Duta Genre Indonesia Selawesi Tenggara Tahun 2023 Dan sekaligus saya juga merupakan mahasiswa aktif Di Universitas Muhammadiyah Kendari Dan yang disebelah saya Wah Oke baik Halo semuanya dan salam Genre Rangers Perkenalkan nama saya Bagus Darmawan Saya adalah mahasiswa aktif Di Universitas Halo Leo Dan jurusan Arkeologi Fakultas Imul Budaya Dan kebetulan pada saat ini Saya adalah Duta Genre Indonesia Dan Duta Genre Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Wah luar biasa Jadi kalau Sarah Media mendantangkan seorang Duta Genre Indonesia Wah luar biasa Jadi Kak Bagus nih Kita mau bicara masalah Genre Sebenarnya pasti banyak yang bertanya-tanya Genre itu apa sih sebenarnya Kak? Oke Kak Iyang Terima kasih nih ya Nah mungkin sebagian besar Teman-teman semuanya Atau yang lainnya Mungkin tidak Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu juga Mengenai tentang Genre Nah Genre itu adalah Kepanjangan dari generasi berencana Nah generasi berencana itu adalah program Dari BKKBN Badan Keluarga Badan Keluarga Berencana Nasional Nah ini Genre itu dia Targetnya itu sama Remaja pastinya ya Targetnya itu remaja Dan untuk remaja Dan oleh untuk remaja gitu Oh iya dari remaja untuk remaja ya Jadi kayak Genre itu sebenarnya guys Seperti panjangan tangan Dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Indonesia Supaya kita ini targetnya ke remaja Jadi dari kita ini Kita mau ngajak nih teman-teman Untuk jadi remaja yang produktif ya Jadi remaja yang baik Jadi ngebahas tentang Genre Katanya tadi dari remaja oleh remaja untuk remaja Sebenarnya ruang lingkupnya apa sih Tujuan sebenarnya Genre itu hadir untuk apa gitu Kak Bagus Oke nah Luang lingkupnya Genre pastinya jelas ya Mungkin kita bisa terjawabkan dari salam Genre nih Oh iya dari salam Genre Salam Genre itu ada tidak Katakan tidak pada pranikah Seks bebas dan napsa Nah tujuan adanya duta Genre Atau Genre ini Untuk menakankan tiga hal tersebut Untuk tidak dilakukan oleh para remaja di Indonesia nih pastinya nih Kak Oh iya betul sekali ya Jadi sebenarnya Ada tiga ruang lingkup besar Yang difokuskan sama Genre itu yaitu seks peranikah Peningkahan dini sama napsa ya Jadi kita sebagai seorang remaja harus dihindari ya Kak Bagus ya Wow luar biasa Jadi kayak hadirnya Genre ini untuk menjadikan remaja di Indonesia ini remaja-remaja yang sehat produktif dan baik ya Kak Bagus Betul banget Betul banget Jadi sebenarnya ini kita bicara Genre lagi nih Kak Bagus ya Kita mau masuk ke pengalamannya Kak Bagus Selama jadi duta Genre ini mungkin bisa diceritakan awal mulanya Kak Bagus daftar ini Gimana sih? Oke pastinya ya banyak sekali cerita yang ada di Genre ini Dulunya saya itu agak gak percaya diri Insecure gitu kan Karena saya juga orangnya pendiam gitu kan Introvert bisa digunakan Oh introvert ya Iya gak bisa gitu Berwawasan bertemu dengan banyak orang gitu kan Ketemu orang aja udah pusing gitu kan Oh jadi kayak bicara pun kita mau gobel susah Dan kebetulan saya gabung di Genre ini pastinya banyak ya Banyak tekanan dan banyak persiapan yang harus saya lakukan gitu kan Ketemu banyak orang dan harus siap juga apa yang diperintahkan juga kan Pastinya Genre ini kan banyak sekali nih program kerjanya nih Pastinya otomatis harus siap juga gitu kan sebagai duta Genre Nah kebetulan awalnya saya daftar duta Genre dengan niat yang baik Dengan tekat yang baik dan bekal yang bisa dibilang lumayan cukup Jadi saya serahkan semuanya apa yang saya punya Dan terjadilah di karantina waktu di Aziza kan kemarin Iya di Aziza Saya juga ingat ya pada saat itu ya Luar biasa Kak Bagus Jadi satu-satunya finalis yang berasal dari Pulau Jawa Wah saya masih ingat Jadi tadi Kak Bagus sempat singgung nih Ada beberapa katanya menjalankan program Ada beberapa program menjalankan Kebetulan mungkin Kak Bagus ini sudah menjalankan program apa saja sih Selama menjabat jadi Duta Genre Indonesia Tenggara tahun 2022 Oke ngebahas tentang program nih Kak Hiya Kebetulan di BKKBN ini banyak sekali nih programnya Nah programnya juga berkaitan dengan tema aja pastinya ya Yang pertama itu kita mengadakan modul tentang kita Dimana modul tentang kita itu disusun oleh Genre Indonesia Tepatnya itu di Jakarta Nah modul tentang kita itu bisa kita jabarkan bahwa modul tentang kita itu Adalah modul yang dimana menjelaskan bahwa keriletan tentang remaja di Indonesia itu Benar-benar nyata seperti percintaan Seperti insecurity Dan yang paling penting itu ada modul disegmentasi bahwa cinta itu tidak menyakitikan Wah luar biasa ya Jadi itu salah satu program yang dikeluarkan langsung oleh Genre Indonesia ya Betul banget ya Jadi kayak buku ini sebenarnya bukan buku sosialisasi biasa Betul Jadi kayak ada gamesnya juga kayak relate banget dengan remaja gitu ya Betul Ada tiga segmentasi Yang pertama itu modul berani Yang kedua itu beraksi Dan yang terakhir itu berkolaborasi Dimana berkolaborasi itu untuk remaja-remaja yang betul-betul serius gitu Untuk menjalani kehidupannya di masa-masa transisi remaja ini Oh iya jadi ada masa-masanya kan remaja ada tiga tahap Ada remaja awal, pertengahan, sama remaja akhir Jadi ada fokus-fokus tersendiri Kayak Genre Indonesia ini sudah ada melakukan kayak presentase ya Sudah melakukan presentase bahwa Oh kalau remaja segini itu biasa masalahnya ini Remaja segini masalahnya ini, fokusnya ini Wah luar biasa Masih membahas tentang Genre dan Kak Bagus nih Tadi program kerja sudah, kemudian pengalaman sudah Sekarang saya mau tanya Kira-kira apa sih manfaat yang Kak Bagus dapatkan Ketika Kak Bagus jadi Dota Genre Indonesia selalu setenggara Wah ngomongin tentang manfaat nih Kak Hiya Pastinya ya suatu organisasi atau komunitas itu pastikan memiliki feedback atau yang baik Itu kan manfaat yang baik Nah kebetulan manfaatnya yang pertama itu bisa merubah suatu hal yang tanpa saya sadari Bahwa banyak sekali kehidupan-kehidupan yang bisa dibilang ada Bahwa tindakan itu adalah kesalahan Seperti Star Syndrome, saya mengetahui itu Star Syndrome apa Saya mengetahui tentang toxic masculinity Dan ternyata di Genre itu semuanya benar-benar kehidupan remaja itu ada gitu Tanpa kita sadari Dan itu dengan adanya kita bergabung di Genre itu sangat bermanfaat Sangat bermanfaat sekali Kenapa? Saya bilang sangat bermanfaat sekali Karena ya itu kehidupan remaja itu benar-benar relate sekali di Genre Indonesia ini Wah luar biasa Nah manfaatnya banyak sekali Saya bisa terjun langsung ketemu dengan masyarakat Saya bisa public speaking dengan baik pastinya ya Dulu yang sangat introvert gak bisa ketemu banyak orang Sekarang Alhamdulillah bisa berkembang dengan baik di Genre Nah selain itu juga saya bisa mengetahui materi-materi Genre yang Tanpa saya sadari bahwa materi yang di Genre itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita Apalagi kita ini kan di masa remaja kan Dimana remaja itu lagi memikirkan tentang jenjang pernikahan pastinya ya Saya juga dulu tidak tahu tuh apa itu 2125 keren Nah semenjak saya gabung di Genre saya tahu tuh Ternyata 2125 keren itu saran dari BKKBN Agar semua remaja-remaja yang ada di Indonesia itu akan sadar bahwa 21 itu untuk umur perempuan dan 25 untuk umur laki-laki untuk menikah dengan baik dan benar Wow luar biasa Kayaknya saya rasakan manfaatnya ini luar biasa sekali ya Sebenarnya sama juga Kak Bagus Kalau mau dibilang manfaat Saya ini juga menempatkan banyak sekali manfaat Kak Bagus tahu tidak Saya ini adalah seorang mahasiswa yang masuk di Universitas Mamadiya ini Tertolong beasiswa karena dari sertifikat juara 2 Duta Genre Indonesia Sulawesi Tenggara Iya jadi kayak feedback yang saya dapatkan ini banyak sekali sampai saya dapat beasiswa Jadi kayak ketika kita masuk di Genre ini Kita tidak jadi masuk saja setelah itu keluar Tapi sebenarnya tidak guys Ini tergantung dari kita Kalau misalnya kita mau mengambil sebuah langkah yang berbeda dari langkah kita sebelumnya itu Insya Allah pasti kita akan dapatkan feedback yang sesuai dengan apa yang kita sudah usahakan Seperti itu ya Jadi tadi begini Kak Bagus Kita sudah berbicara jauh tentang Genre Manfaat, tujuan, pengalaman, motivasi Tapi sebenarnya generasi berencana Genre Yang direncanakan apa? Waduh, banyak nih yang bertanya-tanya nih Kak Ia Iya Apaan sih ngerencanain segala macam tapi gak terjadi gitu Gak sesuai dengan perencanaan kita Iya, iya, betul Emang salah gitu kita sebagai remaja memperencanakan masa depannya kita gitu kan? Enggak kan? Oh iya, enggak Makanya kenapa saya bilang perencanaan itu penting? Karena dengan adanya rencana, banyaknya rencana yang kita buat Pastinya kan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai Nah dari situlah kita tahu tuh mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai Makanya dengan adanya perencanaan itu Gak salah kok kita sebagai remaja merencanakan suatu hal Yang lebih baik ya kita rencanakan lah Karena hal yang baik kan pasti ada menimbulkan kebaikannya juga Oh iya, betul banget Jadi kalau di Genre ini bagi teman-teman yang belum tahu Ada tiga hal yang perlu direncanakan Yaitu pertama pendidikan, karir, sama keluarga Kira-kira menurut Kak Bagus Kenapa kita harus rencanakan tiga poin ini? Kenapa? Padahal kita ini masih umur remaja Kita ini sekarang masih mau senang-senang Ada mungkin yang mau fokus kuliah Kenapa kita harus rencanakan pekerjaannya? Kenapa kita harus rencanakan keluarga? Padahal kita ini, Christian Belum juga cari uang, masih belajar Kenapa memang ini kita harus rencanakan Kak Bagus? Kenapa? Betul-betul Ini kan ada tiga target kan rencana ya Nah pastinya kan kita sebagai remaja nih Remaja itu kan sudah bisa dibilang Bisa lah untuk menyusun-nyusun Untuk merencanakan kan setidaknya Ada yang namanya edukasi gitu Kak Oh edukasi ya Nah dengan adanya edukasi itu Kita tahu tuh voksinya masing-masing Seperti karir, keluarga, dan kekeluargaan juga kan Nah kita tahu tuh bagaimana ke depannya gitu kan Dengan adanya topsy dan dengan adanya perencanaan Kita bakal tahu suatu hal untuk ke depannya dan adanya perencanaan itu dengan baik Wah luar biasa Jadi memang kalau kita sebagai seorang remaja ini gak boleh hanya diam Betul Gak boleh jadi remaja yang kayak Eh begini saja deh pulang gue ya Pulang sekolah, pulang sekolah gitu saja Yang penting selesai, yang penting dapat nilai Tapi sebenarnya kalau kita ini sebagai seorang remaja teman-teman ya Kita harus ada memperhatikan beberapa hal yang penting Seperti misalnya kayak di tahun 2045 ini akan terjadi yang namanya bonus demografi Bonus demografi ini akan membutuhkan seorang remaja-remaja yang produktif, efektif, dan berkualitas Betul Kalau misalnya teman-teman sekarang yang masih ada di bangku SMA, yang masih ada di bangku kuliah Ini masih fokus dengan zona nyamannya teman-teman Misalnya kayak yang pulang, nonton drakor, nonton film, anime, dan lain sebagainya Kayak sesuatu kegiatan-kegiatan yang memang menyenangkan Tapi tidak ada feedback yang baik untuk kita Jadi saya sarankan kalau misalnya teman-teman ingin keluar dari zona nyaman Carilah sesuatu wadah yang memang yang cocok untuk teman-teman seperti genre Gendre Gendre masih berencana Gabung di Duta Gendre, gimana lagi gitu kan Dengan komunitas yang bisa dibilang sudah kece gitu kan Sudah tersebar di seluruh Indonesia gitu kan Dari Sabang sampai Merauke sudah ada semuanya nih Duta Gendre gitu kan Apalagi ada kegiatannya nih Kebetulan tahun depan, eh tahun ini nih ya Kak Iya tahun ini Tahun ini nih nasionalnya di Bali guys Tahun ini nasionalnya di Bali Kebetulan waktu saya nasional itu di Jogja Dan tahun ini adanya di Bali Nah buruan nih guys Gaftar cepetan Siapa tau mungkin salah satunya kalian yang bisa ikut di Bali tersebut Iya Nah untuk prosedurnya Pastinya banyak nih Kak Oh iya prosedurnya apa-apa saja Nanti dicatat ya Teman-teman sekarang yang lagi nonton dicatat buruan Kebetulan tahun ini agak berbeda dengan tahun yang lalu nih Kak Oh apa ini yang jadi pembedanya ya Kalau tahun lalu kan kita daftar langsung ke provinsi Ini kan ya Tahun sekarang itu kita harus ke PIC-nya masing-masing per kecamatan Oh jadi per kecamatan ya Betul banget Kak Nah kebetulan kalau lebih lengkapnya Kita bisa follow nih Instagramnya At Genre Indonesia Sulawesi Tenggara Kita bisa follow disitu banyak sekali informasi mengenai prosedur-prosedur tentang pendaftaran Duta Genre Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 teman-teman semuanya Nah yang pertama pastinya Kita harus tahu domisili yang kita miliki pastinya nih Kak Nah kalau sudah tahu nih domisili yang kita miliki Otomatis kita bisa nih hubungi PIC yang sesuai dengan domisili yang kita miliki Misalnya saya nih orang kambu nih Misalnya saya orang kambu Otomatis saya akan hubungi PIC dari kecamatan kambu nih Kak Nah habis dari hubungi dari kecamatan PIC kambu Setelah itu kita harus mempersiapkan berkas-berkas nih Kak Apa-apa saja itu berkasnya? Yang pertama CV Nah CV ini kan berikupi banyak sekali nih Kak Iya biodata ya Biodata pastinya pengalaman keorganisasian Pengalaman prestasi, pendidikan dan lain sebagainya Nah selain itu juga ada pasfoto nih Kak Ia Iya pasfotonya ukuran berapa nih? Nah pasfotonya ini 4R kalau nggak salah Iya 4R 4R ya 4R Tapi sistemnya ini dia nggak terlalu formal Tapi sistemnya cheerful nih Kak Ia Jadi kayak yang biasanya kita daftar duta-duta itu harus tegak berdiri Boleh background begini kan pakai baju ada Tapi ini cheerful ya Harus cheerful Bisa jempol gini, bisa begini Yang penting kita harus kelihatan giginya pastinya kayak gini Iya harus cheerful Cheerful ya bahagia gitu kan Iya harus ada yang close up sama yang full body ya Iya walaupun lagi IPK kecil tetap cheerful ya Walaupun ya sekarang mau final tapi ya kita lagi dekat-dekat Lagi masa-masa Iya lagi dekat-dekat nih Oke nih lanjut nih teman-teman semuanya Nah habis dari foto Pastinya kita mempersiapkan Gimana gebrakan kita ketika kita melakukan tahapan selanjut-selanjutnya Misalnya di berkas-berkas kita sudah lolos nih Pastinya ada tes tulis nih Kak Ia ya pastinya Oh ada tes tulis ya Jadi teman-teman harus belajar tes tulis ruang lingkupnya genre itu apa saja Dan untuk teman-teman mungkin yang sekarang lagi Sementara ada mengumpulkan niat ya untuk mau masuk genre Mungkin nanti teman-teman bertanya-tanya Ini sebenarnya genre apa yang saya mau pelajari ini Masa tentang BKKBN Masa tentang kayak ruang lingkupnya BKKBN Sebenarnya apa yang harus saya perlu pelajari Nanti teman-teman ketika teman-teman sudah daftar Nanti itu akan berhubungan dengan PIC Nah PIC ini nanti akan menjadi sumber informasinya teman-teman Jadi misalnya teman-teman kayak bertanya Ini sebenarnya Kak ruang lingkupnya gender itu apa saja Nanti itu sama PICnya dijawab Dan sama PICnya dijawab Nanti kamu perlu belajarnya ini Mungkin tentang nafsa Tentang bahaya seks luar nikah Tentang resiko hamil di luar nikah Umur menikah remaja itu seperti apa Nanti akan disampaikan sama PICnya Jadi teman-teman mungkin yang masih sekarang berpikir Ih saya mau cari dimana Ini matanya dikutuk Tapi nanti teman-teman jangan khawatir Nanti PICnya akan bantu teman-teman untuk Mencari tahu sebenarnya apa sih yang diperlukan untuk jadi seorang bertanya-genre Nah kan tadi kan sebelumnya saya udah sebil nih Kalau materi gender itu banyak sekali Teman-teman bisa cari nih teman-teman di google Atau searching tentang jurnal-jurnal Berkaitan tentang gender itu banyak sekali Karena gender juga sudah bertumbuh dan berkembang sudah lama Dari tahun 2000 Kalau nggak salah sampai 2011 tuh Uh 2011 ya Otomatis sudah banyak nih Orang-orang yang bisa dibilang duta-duta gender Membuat soal atau membuat pertanyaan Pasti sudah banyak nih di google maupun gimana Kembali lagi nih teman-teman saya sudah menegakkan bahwa Tergantung sama niatnya kita Kalau niatnya kita sudah 100% Otomatis kita akan caput tentang gender Gender itu apa Gender itu topsinya apa dan lain sebagainya Intinya satu niat Iya betul sekali kambah goswa Luar biasa Jadi kayak mungkin teman-teman yang mesti Eh saya malas diikut deh Kayak terganggu nanti kuliah Kegiatan apa segala macam begini Saya guys Dari dulu Dari pertama kali saya masuk gender Saya sama sekali tidak terganggu dengan kegiatannya Bahkan saya merasa Bahagia dengan Apa yang Saya lakukan Bersama gender Dulu pernah kambah gos Waktu kita lagi bawain materi Modul tentang kita ya Betul banget Mada tentang kita itu ada Yang materinya itu Kalau nggak salah itu tentang Insecurity Seseorang Atau mungkin ada masalah Yang kita alami sekarang Terus Endingnya itu Saya kasih cara seperti ini Saya suruh mereka tulis Semua kegagalan Kesusahan Semua Overthinking yang ada di kepala mereka itu Saya suruh tulis Tulis semua Kemudian kertas itu dilipat Setelah dilipat Satu ruangan Saya suruh sobek Dan buang ke atas Dan mereka nangis Semua Itu kayak kita memiliki Satu hal yang mungkin Bermanfaat untuk orang lain Kak Bagus Jadi kita Sudah Punya manfaat Kalau misalnya Alhamdulillah Kita sudah jadi orang Yang membantu Mereka ini Untuk keluar dari Zona Zona nyaman mereka Yang dulunya memang seperti itu Tapi sekarang kita Berusaha untuk Rubah mereka menjadi lebih baik Wah luar biasa Iya Kak Betul banget sih Ngomongin tentang Modul tentang kita itu Betul-betul relate sekali Untuk kehidupan Iya relate banget Untuk kehidupan Apalagi di segmentasi Berani Beraksi Berkolaborasi Itu pas banget Topsy-nya sama umur Yang remaja-remaja lakukan Iya betul banget Kak Bagus Apalagi kayak seperti Modul berani Modul berani itu Ada segmentasi yang Merasa menurut saya Ini sangat layak gitu Untuk kita lakukan Iya Bayak banget Itu kalau gak salah itu Terima kasih aku Iya terima kasih aku Terima kasih aku itu Kenapa Subtemanya terima kasih aku Setelah saya pelajari Setelah saya praktekan Berkali-kali Bersosialisasi di PIKR Binaan Bahwa Menimpulkan bahwa Berterima kasih sama diri sendiri Sendiri itu Sangat penting sekali Berterima kasih Karena Meminta-minta sama orang lain Minta sama saya Terima kasih Segala macem Minta support Tidak bisa Karena kenapa Karena Berterima kasih sama diri sendiri Menyayangi diri sendiri Itu sangat penting Sangat penting sekali Karena Kalau bukan diri kita lagi Karena kalau bukan diri kita Siapa lagi Yang tau kita Yang tau segalanya kita Sedih Suka Senang Kita semua yang tau Jadi Cintai diri sendiri itu Sangat penting Luar biasa sekali ya Kak Bagus Jadi kayak Self love itu sangat penting banget Jadi sebelum kita mencintai Seseorang Cintailah diri anda sendiri Terlebih dahulu Mungkin Kita masuk ke Akhir segmen nih Kak Bagus ya Karena Kita sudah berbicara Banyak tentang genre Dan mungkin teman-teman Mungkin sudah mengetahui Apa sih sebenarnya itu genre Ruang lingkupnya apa saja Cara daftarnya gimana Tujuannya apa Manfaat-manfaat yang Kita dapatkan setelah kita Masuk genre itu apa Kita sudah kasih tau semua Sudah kasih tau tipsnya Cara masuknya Dan Kalau dari saya Saran untuk teman-teman Kalau misalnya kita Ingin menjadi Seseorang yang Memang betul-betul bermakna Untuk diri kita sendiri Masyarakat Keluarga Dan bahkan Indonesia Kita harus menjadi Versi terbaik dari Diri kita sendiri teman-teman Dan saya Menemukan versi terbaik Dari diri saya sendiri itu Melalui genre Genre telah membuka mata saya Telah membuka hati saya Sehingga Saya bisa Berada di titik Saat ini Ya itu Kalau dari saya Mungkin kalau dari Kak Bagus nih Motivasi untuk teman-teman Semua yang lagi nonton Ini apa saja Oke Baik Mungkin ini modenya agak ening ya Iya Modenya agak ening Oke Buat remaja yang ada di Sulawesi Tenggara Mungkin ada Sebagian dari kalian Ada yang insecure Ada yang tidak percaya diri Pada dirinya Bahwa semua Tuhan itu menitipkan Semuanya itu memiliki Potsinya masing-masing Dan potensinya masing-masing Jadi Kita sebagai remaja Terus melakukan Inovasi-inovasi terbaru Mengenai bonus demografi Kita harus lebih pandai lagi Untuk mengetahui Perencanaan ke depannya Dan yang kesatu Kita percaya Bahwa Tuhan itu Memberikan potensi Untuk kita masing-masing Dan kita tinggal Laksanakan aja Kita lakukan Kita kembangkan Nah makanya nih Dengan adanya saya Mengajak teman semuanya Untuk bergabung Di genre Sulawesi Tenggara Supaya teman-teman semua Bisa bertunggu dan berkembang Bersama genre Indonesia Sulawesi Tenggara Nah Waktunya pas sekali Di 2023 Waktunya berubah Waktunya semangat baru Yuk kita bergabung Di forum genre Sulawesi Tenggara Di tahun 2023 Wah Allah Semangat dan pantang menyerah Semangat baru di 2023 Salam Genre Salam Genre Wah Allah Luar biasa sekali ya Itu tadi kata-kata dari Kak Bagus Sebenernya Heart feeling sekali ya Jadi kayak Teman-teman Harus bisa menjadi seorang remaja Yang kuat Yang berpendidikan Yang baik Yang positif Yang sehat Yang produktif Pokoknya jadi remaja Yang menjadi versi terbaik Untuk teman-teman Jadi mungkin kita mengakhiri segmen ini Dengan rasa ucapan terima kasih Kepada Kalau Sarah Media Sehingga kita bisa cerita-cerita Disini ya Kak Bagus Nanti kita ketemu lagi Siapa tahu kita bisa masuk Di Kalau Sarah Media ini lagi Dan Maka dari itu Saya Iho Al-Mudin Saya Bagus Darmawan Kami pamit undur diri Jangan lupa teman-teman Untuk like, komen, dan subscribe Kalau Sarah Media Di Youtube Channelnya Dan juga Jangan lupa follow Instagramnya Genre Indonesia Underskol Ultra Untuk cek keseruan lainnya Dari Genre Indonesia Sulawesi Tenggara Kalau Sarah Media Kajian Lokal Seluas Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tenggara Jangan lupa like, share dan... Terima kasih.